assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kali ini saya akan berbagi tutorial cara pesan tiket di aplikasi KAI akses Oke langsung saja kita download dulu aplikasinya di Playstore atau appstore oke di Playstore kemudian kita cari KAI akses KAI akses Oke kemudian kita langsung download aplikasinya setelah kita download kita langsung buka Oh ya eh untuk sarannya kalau misalnya kita udah download KAI akses ini saya sarankan untuk membuat akun terlebih dahulu ya karena eh biasanya untuk KAI akses ini untuk pemesanan tiket itu biasanya Hai khususnya di momen-momen liburan ya kayak lembaran mungkin atau Natal tahun baru itu tiket kereta api itu berebutan jadi kalau misalnya kita pengen cepat dapatnya ya kita bisa tinggal klik-klik aja selesai kalau kita sudah bikin akun terlebih dahulu tapi kalau misalnya kita belum bikin akun kemudian kemudian kita booking tiketnya udah sampai menu pengisian data penumpang itu nanti kita lama mengisinya jadi keduluan yang lainnya ini karena saya sudah ada punya akun saya tinggal login ya Oh ya untuk akun itu jangan lupa untuk email itu usahakan email punya sendiri kemudian nomor identitas atau KTP itu punya sendiri misalnya penempatanannya itu untuk sendiri ya karena apa karena eh untuk pembatalan kalau misalnya kita tidak mau antri di loket biasanya untuk pembatalan itu untuk di loket itu antri sekali ya dan stasiun pembatalan juga tertentu nggak semua stasiun bisa untuk melayani pembatalan untuk melayani pembatalan tiket ya jadi KAI akses ini aplikasi KAI akses ini itu solusi eh untuk pembatalan tanpa harus antri makanya jangan lupa eh sinkron untuk data yang kita daftarkan dengan data yang kita untuk pemesanan tiket kita nanti itu harus sinkron supaya eh misalnya kalau misal kita mau membatalin tiketnya atau ubah jadwal itu kita nggak perlu antri kita tinggal lewat aplikasi aja oke langsung kita login ya ya oke kita mulai untuk misalnya bikin intercity training ini kemudian klik stasiun asal misalnya kita dari kebumen ya kita tulis aja kebumen bagi yang belum tahu singkatannya itu KM ya Hai misalnya mau ke stasiun Gambir Hai misalnya untuk pemesanan untuk tanggal berapa Hai 26 Maret ya Hai disini ada kelas kereta teman-teman bisa pilih dari yang ekonomi bisnis eksekutif kita klik semua kelas aja ya misalnya untuk dewasa penumpangnya adalah dua orang untuk bayi atau infan infan itu eh ketentuannya adalah di bawah tiga tahun itu tidak dikenakan biaya ya tidak dikenakan biaya kursi Oke Hai langsung cari tiket Hai untuk eh tujun stasiun Gambir ini kita cuma dapat satu kereta ya taksaka nih eksekutif kelas eksekutif A ya di harga 340 Oke kita langsung klik itu untuk pemberangkatan sekitar jam 9.23 kemudian jam tiba di gambir itu sekitar jam 15.42 menit Oke jangan lupa untuk sentang secara dan ketentuan kemudian kemudian kita akan diarahkan ke data penumpang ya seperti yang saya bilang tadi kalau kita misalnya kita udah punya akun itu kita gampang tinggal penumpang satu kita klik siapa penumpang dua siapa gitu ya oke kemudian dua penumpang ketiga oke setelah selesai penumpang satu penumpang dua dan penumpang tiga kita klik pesan oke kita langsung diarahkan ke step selanjutnya ya ini ada tab untuk pindah kursi ya kalau misalnya kita belum cocok dengan kursi atau kita pengen tahu posisi tempat duduk kita itu kita bisa tab disini nih kita di eksekutif satu nomor 1a berarti paling depannya kita misalnya pengen pindah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, ini posisi kita ya Di kursi nomor 1A Ini 1B Penumpang kedua tadi Misalnya kita ingin pindah Di nomor 10 ya Kita jangan lupa untuk Klik punya kita Yang warna biru ini Oke, supaya bisa dipindah ya Kalau belum di klik Itu belum bisa pindah Ke kursi yang lain Oke, misalnya ke nomor 10 ya Ke kursi nomor 10 Kemudian kita simpan Jangan lupa untuk merubah Posisi kursi Atau tempat duduk Penumpang kedua juga ya Oke, kita klik Kemudian kita klik di 10B Oke, kita simpan Untuk penumpang bayi atau infannya itu Tidak perlu ya Karena Dia akan tidak dapat tempat duduk ya Oke, kita lihat Harganya adalah tadi Satunya itu sekitar Terus 40 ya Jadi 2 ada 680 Setelah kita cek Dirasa sudah betul semua Sudah benar semua Untuk jam berangkat Tanggal berangkat Untuk harga dan penumpang juga Kita klik ke Pembayaran Nah, disini kita Bisa melakukan pembayaran Itu via ATM Itu ATM terdiri dari Berapa nih Yang bisa ya Bank BNI Mandiri BRI BTN BCA Atau bank lain Masih banyak juga Kalau bank lain itu Ada Prosedurnya juga ya Kemudian kita juga Bisa Bayar tiketnya Melalui BCA Clickpay Kemudian Kartu kredit Bisa Kemudian Payment point Kemudian Yang terakhir ada Gray Retail Itu Di antaranya Ada Alphamat Indomath Alphamidi Leoson Alphat Express Misalnya kita Pengen Bayarnya Via ATM Aja Via ATM Bank Mandiri Misalnya Oke Ini sudah Dapat Tunjuk Pembayarannya Ya Kemudian Kita Klik Bayar Oke Jangan lupa Untuk Dicopy Ini Kode Pembayarannya Kalau Bisa Di Screenshot Mungkin Untuk Batas Pembayarannya Itu Batas Waktu Pembayarannya Satu Jam Setelah Pemesanannya Dikasih Waktu Satu Jam Setelah Pemesanan Di Aplikasi Oke Setelah Dicopy Ini Nama Kode Pembayarannya Kita Bisa Langsung Close Nah Untuk Kode Pemesanan Ini Biasanya Kita Bisa Isikan Di Atau Ketikan Di Check In Counter Saya Sarankan Untuk Di Screenshot Juga Ini Untuk Kodenya HKG5 XQ Bisa Juga Dengan Kode Yang Tadi Itu Cuma Kebanyakan Terdiri Dari Berapa Angka Tadi Agak Banyak Kalau Ini Kan Gampang Tinggal Klik Beberapa Kode Doang Ada 6 Digit Atau Bisa Scan QR Oke Kalau Misal Sudah Selesai Kita Langsung Tutup Untuk Melihat Perjalanan Kita Atau Jadwal Perjalanan Kita Kita Klik Di My Trip Kalau Misalnya Tadi Kita Udah Bayar Itu Nanti Kita Disini Itu Ini Tampak Udah Lunas Ini Untuk Jadwal Saya Besok Ini Untuk Pengusian Yang Tadi Belum Dibayar Kalau Misalnya Udah Dibayar Nanti Ini Tulisannya Berubah Jadi Lunas Oke Sekian Tutorial Dari Saya Untuk Pemesanan Tiket Kereta api Melalui Aplikasi KI Akses Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax